Selama kuartal pertama tahun 2014, data Departemen Kesehatan Indonesia menunjukkan jumlah pengidap HIV bertambah 6.626, untuk AIDS bertambah 308. Namun dibandingkan dengan populasi Indonesia, koordinator global AIDS pemerintah Amerika menilai penanggulangan AIDS di Indonesia patut dijadikan contoh. Sebagai koordinator sekaligus Kepala Penyaluran Bantuan Darurat Penanggulangan AIDS Pemerintah Amerika, Deborah Birch menyatakan, siap membantu Indonesia untuk lebih baik lagi menanggulangi HIV AIDS, dengan memfokuskan diri ke kantong-kantong epidemi. PPP memproyeksi dengan pencegahan dan pengobatan yang lebih baik, epidemi ini bisa diatasi dalam jangka waktu 15 tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena adanya terobosan yang lebih baik dalam bidang pengobatan. Hal ini diakui Direktur Institut Kesehatan Amerika. If you can put someone on antiretrovirals relatively early in the course of their infection, and they stay on their drug, if it's let's say a 25-year-old HIV infected man or woman, you can project that they will live in additional 50, 5-0 years, which is really wonderful. Anthony Fauci menambahkan, untuk mengakhiri epidemi AIDS, diperlukan adanya vaksin untuk pencegahannya. Sebab meski pengobatan AIDS mampu mengurangi jumlah korban dan memperpanjang usia mereka, data PBB menunjukkan ada lebih dari 35 juta orang di dunia mengidap virus ini. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.